Seperti yang kita ketahui, Maria Montessori mengawali teorinya berdasarkan keprihatinan pada anak dengan keterbelakangan mental yang menurutnya mereka adalah anak yang memiliki pemikiran lemah serta sensitif terhadap beberapa hal sehingga mereka membutuhkan perlakuan yang berbeda dari anak pada umumnya Ide yang muncul pada Montessori adalah mengenai cara perkembangan intelektual yang selanjutnya menjadi tema besar dalam metodenya Nah, keyakinan Montessori juga adalah mengenai setiap anak memiliki kemampuan dan harus distimulasi dengan baik Salah satu aspek perkembangan yang sangat penting adalah aspek bahasa di mana aspek ini mendukung keterlibatan anak dalam kegiatan bersosialisasi dan juga berkomunikasi Pada pendidikan anak usia ini merupakan periode kritis dalam perkembangan kemampuan berpikir serta berperilaku Anak usia 4 bulan sampai 30 bulan sudah mampu membangun rujukan kata baru dalam memorinya dengan perkembangan yang positif seperti celotehan, bubbling, dan lainnya Jika anak tidak melewati tahap tersebut, maka kemungkinan anak mengalami keterlambatan berbicara atau dikenal sebagai speech delay Pada teori Montessori menyatakan bahwa kebanyakan anak hanya mampu sampai membutuhkan buruk saja tanpa bisa memaknainya Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pada anak dalam tahap pra-membaca Dalam metode Montessori, Montessori melakukan kegiatan secara berulang-ulang kepada anak sampai anak terbiasa dan mengenal lingkungan sekitarnya Untuk membuktikan teori Montessori dapat membangun dan membantu perkembangan bahasa anak Pertama, aktivitas yang dilakukan anak atas dasar keinginannya dan bukan atas dasar paksaan Kegiatan ini dilakukan kepada dua orang anak yang berusia 3 tahun dan 5 tahun Permainan dengan metode Montessori dilakukan kepada anak berusia 3 tahun Yaitu dengan menyediakan keranjang kosa kata atau material nomenklatur Objek yang disediakan dalam keranjang adalah tema mengenai binatang Karena perhatiannya dan ketertarikannya saat ini adalah pada binatang Langkah-langkah permainan kosa kata adalah sebagai berikut Langkah pertama adalah menyediakan benda-benda nyata terlebih dahulu Seperti buah-buahan atau benda bertekstur lainnya Hal ini dilakukan agar anak mengenali benda secara konkret Dan menorong keinginan anak untuk berbicara atau menyebutkan benda yang ia pegang Langkah kedua adalah menyediakan benda tiruan atau objek replika di dalam keranjang tersebut Yaitu bentuk binatang Anak akan mengambil binatang yang sudah ia ketahui sambil menyebutkan namanya Langkah ketiga adalah menyediakan dua objek pada keranjang kosa kata Yaitu objek konkret dengan objek replika yang sebelumnya sudah dimainkan Lalu, biarkan anak untuk mengambil objek itu sendiri atau mengambil benda itu sendiri dalam keranjang Dan secara otomatis, anak akan mengulangi dan berusaha mengingat-ingat nama objek yang dia ambil Langkah terakhir adalah kegiatan dilanjutkan dengan kartu kosa kata berdasarkan tema yang anak pilih Kegiatan yang sama dilakukan pada anak berusia 5 tahun Namun, dengan tema yang sudah ditentukan oleh pendidik Bukan berdasarkan ketertarikan atau kemauan anak Anak tetap berusaha untuk mengikuti alur permainan tersebut Namun, bukan dengan kesenapan, mainkan dengan rasa paksaan Kesimpulan yang didapat dari studi kasus ini adalah Kegiatan yang dilakukan dengan melihat kemampuan, kemauan, dan minat anak Sangat mempengaruhi aspek perkembangan anak Maka, sangat penting bagi para pendidik, termasuk orang tua Untuk mengetahui dan mengenal peserta didik Dalam menentukan materi dan media belajar yang sesuai Studi mengenai metode Montessori Membuktikan bahwa kegiatan belajar dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar Mengenalkan lingkungan secara langsung Dan berdasarkan minat Mampu mendorong anak mengungkapkan emosinya melalui bahasa yaitu berbicara Anak akan berusaha semampu mereka untuk mengekspresikan setiap objek yang mereka lihat ataupun mereka pegang Aspek yang berkembang bukan hanya dalam kemampuan bahasa Namun, kemampuan bersosialisasi anak juga berkembang Dengan berkomunikasi secara aktif dengan lawan caranya, khususnya untuk pendidik Yaitu guru atau orang tua Artinya, anak berhasil menjadi pembelajar positif dalam kegiatan bermain melalui metode Montessori